Intro Halo apa kabar Newsmakerholik Medcom.id ketemu lagi kita kali ini di Newsmaker yang hadir memang setiap Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Barat masih bareng saya Indra Molana pekan ini kita akan bicara tentang memang suhu dingin di kota Jakarta ini tiba-tiba agak hangat atau agak panas begitu dengan pernyataan seorang Ali Lubis salah satu ketua DPC Partai Gerindra di Jakarta yang meminta Anies Baswedan Gubernur DKI Jakarta untuk mundur memang menurut Ali Lubis Anies Baswedan ini gagal mengendalikan pandemi sebab Anies membuka wacana agar pemerintah pusat mengambil alih penanganan COVID-19 di ibu kota tentu saja desakan mundur ini mengejutkan koalisi utama pengusung Anies Baswedan di kursi DKI 1 yaitu Gerindra dan PKS PKS DKI menyebut bahwa aksi Ali Lubis itu tidak etis tentu saja Gerindra sendiri langsung melakukan evaluasi dengan menegur Ali Lubis tapi ada satu hal yang menarik untuk dicermati yaitu informasi bahwa Anies Baswedan membuka wacana menyerahkan penanganan COVID-19 ke pusat adalah dari wakil Gubernur DKI Jakarta yaitu Ariza Patria yang merupakan nama besar di Partai Gerindra itu sendiri nah apa sebenarnya yang terjadi di Partai Gerindra wacana apa yang sedang dimainkan langsung saja kita ngobrol dengan Newsmaker kali ini Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibu Rahman Selamat sore Pak Habibu Rahman Assalamualaikum sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bung Indra terima kasih Pak Habibu Rahman ya atas waktunya Pak Habibu Rahman mungkin bisa diceritakan dulu apa yang sebenarnya terjadi di Gerindra ini tiba-tiba ada seorang Ali Lubis Ketua DPC Jakarta Timur ya meminta Gubernur Anies Baswedan mundur padahal kan kita tahu wakil Gubernur itu berasal dari Gerindra juga Pak Ariza Patria sebetulnya terhadap Pak Ali Lubis kami sudah menyampaikan teguran langsung saya kan Ketua Mahkamah Partai juga sekaligus Ketua Mahkamah Partai jadi begitu ada pernyataan tersebut langsung kita kirim petugas membawa Pak Ali Lubis ke kantor Mahkamah Partai kita tanyakan masalahnya sampai kirim petugas ya Pak Uruhman ya oh iya kalau Gerindra kan begitu kita kan tentara Pak anak buah tentara ya kan langsung ke kirim saat gas ya kan dimana titik dia berada kita bawa kita tanya masalahnya apa ya tentu kita berikan teguran kalau di Gerindra teguran itu sudah keras Pak karena jikaannya katunik tapi kita ingatkan kita ingatkan bahwa memang mengkritik boleh ya mengkritik kemudian berpendapat tentu boleh tapi ada adab dan etikanya adab dan etikanya artinya kita pengusung partai satu dalam konteks organisasi ya kita pengusung panis seharusnya komunikasi itu juga bisa dilakukan secara internal kan kita ketemu Pak Ariza kan bisa anytime ya tapi kemudian dalam konteks yang lebih luas kami ingin mendorong kekompakan kekompakan dalam menghadapi bencana pandemi COVID-19 ini oh ya 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 jadi kita harus kompak Pak ini gak bisa apa namanya kita saling persoalan pandemi ini jangan dijadikan ajang saling serang sesama politik apa secara politik nah itu yang saya tidak ingin tidak etis itu menurut Anda itu tidak etis gitu ya pasal 4 ya undang-undang nomor 6 ya tahun 2018 tentang kakak karena tindakan kesehatan ya itu jelas mengatur porsi yang sama besarnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah gitu jadi gak bisa kita salahkan yang pusat salahkan yang daerah porsi tanggung jawabnya sama-sama gitu jadi gak etis kalau satu pihak disalahkan ya kan ini dan anyway by the way bahas we persoalan yang baru pertama kali bagi umat manusia pandemi sebesar ini gak bisa dijadikan komoditas politik saling untuk menyerah gak bisa kita sama-sama cari solusinya seperti apa kurang lebih begitu jadi ada sanksi yang keras ini bagi Pak Lelubis atau hanya teguran biasa teguran bukan teguran itu bukan teguran biasa teguran bukan menegur kawan atau adik eh saya tegur bukan begitu teguran resmi di forum mahkamah pantai saya yang menyampaikan teguran secara langsung itu sudah keras teguran itu sudah keras begitu ya itu bisa dicopot dari posisi ketua DPC Gerindra bahkan ya bukan itu kan nanti tapi dalam konteks ini jelas teguran sudah disampaikan nah nanti artinya etika yang dimaksud oleh Gerindra itu seperti apa ketika arus bawah misalnya Pak karena bicara ini masalah suara suara masyarakat yang mungkin ditampung oleh Gerindra kan kalau ketua DPC Gerindra Jakarta Timur seperti arah lubis ini kan artinya juga garda terdepan begitu ya nah ketika menampung ini menyampaikannya ke atas seperti apa mungkin jangan-jangan juga sebelum kita bicara sikap Gerindra sendiri tentang kebijakan menyerahkan ini ke pusat ya tapi bagaimana arus bawah ingin menyampaikan itu ke atas biasa pikir ya kita banyak mekanisme kalau kritikan menyampaikan bahwa penanganan Covid ini masih belum maksimal gak ada masalah mengkritik gak ada masalah tapi meminta mundur itu yang nuansa politis yang gak benar gitu loh kalau saya sendiri bagi catatan mohon maaf saya ini datil saya itu Pak cuma Jakarta Timur ya Jakarta Satu cuma Jakarta Timur Pak Ali itu lingkup kerjanya sama dengan saya persis Jakarta Timur karenanya kami ya saya dengan Pak Ali ini hampir tiap hari Pak kalau ada di Twitter saya saya keliling-keliling gitu itu setidaknya seminggu tiga kali ya hampir tiap hari dong kita keliling ketemu masyarakat memang banyak sekali persoalan-persoalan di masyarakat terkait pandemi ini yang harus kita pecahkan bersama nah ini kan jadi kritikan dia dimasukkan kalau kami namanya otokritik karena kami ini kan gede-gede partai pemerintah di DKI maupun di nasional kami otokritik banyak kekurangan banyak sekali misalnya ya kan pasal 8 undang-undang karantina kesehatan jadi rakyat itu jangan dijajali dalam kewajiban terus Pak wajib masker wajib jaga jarak wajib ini wajib itu jangan haknya apa haknya itu adalah memperoleh jaminan pemenuhan kebutuhan sehari-hari ketika menjalani karantina termasuk karantina rumah tahu karantina rumah kita kan jarang dengar tapi karantina rumah itu adalah isoman bahasa kerennya sekarang isolasi mandiri yang berdiri kalau teman-teman Mekom isolasi mandiri masih enak di rumah mungkin kan di apartemen enak memenuhi kebutuhannya gaji masih ada tapi bayangkan orang yang tadinya ngojek isolasi sekeluarga gak bisa ngojek bantuan dari kemensos bantuan dari pemerintah DKI itu cuma dua minggu paling ini Pak untuk makan jadi gak bisa makan sehari tiga kali cek aja banyak sekali orang yang sekarang makan sehari cuma dua kali atau bahkan sekali karena gak isoman saja kemampuan ekonomi mereka melemah apalagi isoman bagaimana selama ini jangan hanya dijuali wajib-wajib wajib saja selama ini rakyat cuma saling membantu tapi pemerintah dan kami sebagai partai pendukung mempunyai keterbatasan nah itulah PR yang kak Harna perlu disampaikan perlu yang namanya kritik secara terbuka juga gak ada masalah disampaikan kayak saya juga sering menyampaikan di Twitter misalnya soal pemakaman sentralisir pemakaman itu kita kami kan punya ambulan Pak ambulan dia punya ambulan kandang-kandang kami jadi kalau ada orang meninggal pakai ambulan kami itu hampir gak mungkin Pak dari seluruh Jakarta disentralisir di satu tempat satu tempat pasti kan yang tempat langsung penuh langsung penuh gitu kan kenapa gak di semua tempat pemakaman tetapi dengan protokol COVID oke berarti persoalan kembali ke persoalan oke kembali ke persoalan kritik dari seorang Ali Lubis ini lebih pada bukan tidak boleh kritiknya akan evaluasi kinerja pemerintah baik daerah maupun pusat dalam konteks ini mungkin daerah ya di DKI tetapi lebih pada permintaan mundur itu yang menjadi Anda geram sampai Anda menulis di Twitter dengan kata diam kau itu ya lah iya itu permintaan mundur itu yang sudah kelewatan melampaui rambu-rambu melampaui adab dan etika kita yang mengusung kok kita mundur di tengah jalan gitu kan padahal banyak sekali instrumen untuk menyampaikan kritik ya kan mungkin bisa langsung melalui media sosial bisa langsung ketemu bisa lewat DPRD bisa lewat DPRRD banyak sekali gitu karena ini pertama kali begitu terjadi ya dihadapi semua negara dunia oke nah ini kan dari sisi minta mundurnya adalah politis oke dalam hal itu tapi kita boleh bicara soal kritik yang lain artinya meminta kembalikan ini ke pemerintah pusat ini kan suara juga yang disampaikan oleh Pak Ariza Patria tentang kebijakan rencana Pak Anies sebagai gubernur begitu ya tapi di Gerindra sendiri apakah ada pembahasan tentang hal ini mengembalikan ke pusat itu seperti apa sih apakah Gerindra menyetujuinnya memang itu kalau saya sebagai apa waketum Gerindra sekaligus sebagai anggota Dewan DPRDKI nggak disampaikan karena pasal 4 ini saya bunyikan nih pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dan penyakit atau dari penyakit atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaburatan kesehatan masyarakat melalui penyelenggaran karantinaan kesehatan ini menurut saya ini secara spesifik saya tanya saya baru DPR satu periode Pak tapi ini kan undang-undang belum lama 2008 Komisi Kesehatan spiritnya apa spiritnya itu kenapa kalau kenapa harus disebut pemerintah pusat dan pemerintah daerah kalau undang-undang yang lain kan pemerintah ya itu orang udah ngerti pemerintah pusat dan daerah ini ada penekanan berarti kan pemerintah pusat dan daerah artinya dalam kondisi pandemi seperti ini memang perlu kerjasama yang benar-benar apa namanya maksimal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah nggak bisa diserahkan hanya ke pemerintah pusat saja nggak bisa juga diserahkan ke pemerintah daerah saja dua-duanya gitu loh jadi dalam hal ini memang Gerinder juga mengkritisi ya walaupun tidak politis tapi mengkritisi ya saya mengkritisi karena itu tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang saya pasal saya sebutkan tadi apa jawaban Pak Ariza Patria tentang hal ini karena ini kritika eksekutif saya pikir itu juga belum jadi satu kebijakan baru baru usul ya baru betul ya saya belum banyak diskusi lebih detail soal ini tapi saya akan menyampaikan kepada yang bersamputan baik kepada Pak Ariza maupun kepada Pak Anies nggak bisa ini kita harus sama-sama dan jangan takut kita dikatakan gagal pasti semua orang pemerintah pusat pun orang sekarang bilang gagal kan menangani pandemi pemerintah daerah juga demikian kalau anda ke negara lain pasti juga rakyat ngomong begitu ah pemerintah gagal mengatasi pandemi ini mungkin apa korban berjatuhan terus negara-negara maju juga begitu sudah tembus 1 juta kita abaikan saja itu kita abaikan itu bilang gagal yang penting kita maksimalkan makun effort cari nih solusi-solusi terbaik terhadap persoalan-persoalan pandemi dan efeknya betul ya nah ini kan karena kemudian sudah di utarakan dan menjadi cukup ramai ya walaupun dari Gerindra sendiri sudah menegur dan melalui makamah partai tetapi partai lain seperti PKS sudah mulai bersuara bagaimana Gerindra menyikapi ini bahkan sudah cukup keras PKS ini bukan pengkhianat bahkan menyebut begitu artinya mau menuding PKS bukan pengkhianat tapi jangan ngurusin jangan 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 ngurusin dapur orang bos dapur inti sendiri urus gitu kan ya kita gak mengurusin PKS PKS jangan ngurusin Gerindra itu aja jadi kalau ada apa pernyataan seperti itu sebagai bentuk teguran tetap bagaimana dia bisa tidak bisa menerimakah atau bagaimana siapa penjalan gimana kan PKS kan artinya menegur ketika ada seorang lebih sebenarnya saya katakan PKS jangan ngurusin dapur orang gitu loh urus aja dapur mereka sendiri oke jadi itu politis juga menurut Anda berarti ya ya juga itu gak beretika lah ya mengomentari partai orang gak beretika lah ya udahlah kami gak pernah serang-serang PKS kok gitu kan jangan menurut kami kalau ada kedar kami yang bermasalah kan itu sudah kami buktikan sendiri secara terbuka kami tegakkan apa namanya etik kami dan kami bisa urus diri kami sendiri gitu oke berarti ke depan terkait dengan penanganan COVID-19 ini kalau memang Anda mengkritisi secara pribadi Pak Ibu Rohman bahwa ini adalah tanggung jawab sesuai undang-undang tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan seperti apa yang disampaikan atau dibahas di dalam Gerindra sendiri tentang penanganan atau pemaksimalan penanganan COVID-19 di DKI terutama sebagai kota yang saya pikir yang paling penting pertama adalah pemetaan dua hal pemetaan baik di lataran pandeminya apa COVID-19 secara teknis kesehatannya maupun dampak ekonominya pemetaan itu paling penting kita gak bisa sapu rata contoh nih sekarang angka misalnya 3.000 per hari di DKI itu angka itu terbanyak muncul di sektor mana di daerah mana secara geografis bagaimana situasi daerah tersebut demografinya gimana begitu kan ya nah sehingga kita gak angkam kromol semua ditutup mal ditutup ini di pasar itu semua ditutup kita gak lihat karakteristik masing-masing tempat kalau saya lihat misalnya mall itu kan banyak ini apa namanya protokol kesehatannya ketat mau makan direbus dimasukkan air panas dulu dan lain sebagainya harus dicek tinggi gak penularan dari mall dengan tempat-tempat lain misalnya stasiun kereta perlakunya jangan dibikin hantam krom semua sama gak bisa harus per sektor jelas begitu juga dampaknya ini kan ngomong pandemi dalam konteks kesehatan masyarakatnya dampaknya juga di ekonomi itu gak bisa kita hantam kromo gak boleh harus WFR harus jelas sektor-sektornya kalau misalnya pusat perkantoran yang bisa membuktikan memberikan percontohan protokol penanganan protokol kesehatan yang bagus harusnya gak ada masalah karena itu kan bukan buat ekonomi mereka sendiri karena ekonomi orang per orang kantor per kantor kan berdampak pada ekonomi daerah nah itu yang akan menjadi evaluasi kami baik sebagai partai pendukung pemerintah di DKI maupun di apa namanya di nasional nah evaluasi di dalam itu apakah pernah dirapatkan bersama dengan partai pendukung misalnya dengan PKS bahkan mungkin dengan ya mungkin dengan PKS aja ya terkait pemerintahan DKI ini terutama kalau secara teknis saya gak tahu teman-teman di DPRD tapi di mekanisme di apa namanya di DPRD nya bukan di di koalisinya ya itu berjalan kader-kader kami selalu memberikan masukan baik di DPRD maupun di DPR RI jadi kan pengusungan itu kan waktu sebelum pencala apa pemilihan secara terpilihkan dia gubernur kita semua kita harus disusikkan gak hanya dengan partai pendukung tapi dengan semua stakeholder di DKI ini jadi intinya juga masih solid ya antara Gerinda dan PKS di Jakarta ini ya terkait dukungan terhadap gubernur Anies kalau kami gak ngurusin PKS solid atau enggak yang penting Gerinda ini kan komitmen kami dukung Pak Anies ya kan kami harus sukseskan dia selama 5 tahun PKS ya urusan PKS sendiri ya berkembang juga apa namanya wacana bukan wacana berkembang juga bahwa kemudian ada kemudian partai yang siap menampung Pak Alilubis kalau mendapat teguran keras dan lain sebagainya tapi bagaimana Anda melihat ini Pak Birokman saya pikir itu gimmick ya gimmick saja ya bagi kami Kader Gerindra hukuman itu adalah edukasi jadi orang di hukum itu artinya di edukasi dia malah seneng Alilubis itu bagaimanapun Kader kami saya sendiri yang didik saya yang juga meminta Pak Prabowo dia jadi ketua di PC Jakarta Timur jadi gak sebenarnya orangnya Pak Abibur Rahman dia gak akan sakit hati biasa kita namanya proses belajar anak muda Alilubis ini kalau Anda trek ke belakang pertama-tama itu dulu orang yang menantang Ahok Bertinju waktu pencarna ya kan kemudian juga saya ajak bergabung di Akta Arfokat Cinta Tanah Air itu yang banyak laporan di sini dia penapor banyak keringat dia menjadikan Anis Gubernur Anis Santi Gubernur itu gak diragukan lagi jadi payah dia pagi, siang, sore, malam kita kampanye melawan politik uang sampai dia ke Pulau Teribu dan lain sebagainya nah tapi kalaupun dia melakukan kesalahannya kita tegur kita edukasi artinya sebenarnya secara 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 pribadi ada kedekatan dan yakin bahwa kemudian Alilubis gak mungkin sakit hati dengan teguran Anda ini ya dengan teguran makamah partai ini ya berarti tawaran bukan tawaran kesiapan partai lain menampung Alilubis ini gimmick aja menurut Anda ya ya gimmick saja itu oke baik ini saya sedikit geser ya soal RUU pemilu Pak Habibur Rahman bahwa Gerinda kan belum bersikap apakah setuju pilkada 2024 seperti materi rupemilu atau dimajukan ke 2022 dan 2023 nah kalau dikaitkan dengan pilkada DKI Gerinda cenderung pilih pilkada tahun berapa sebenarnya kita belum tahu Pak masih dibahas dan masih belum boleh ngomong masih belum boleh kecenderungan di dalam belum ada belum ada kecenderungan karena opsinya cuma dua jadi kecenderungan ke kanan ya susah kalau dari sekarang disampaikan tenang aja ada tanggal mainnya Om oh ada tanggal mainnya nah kalau kita lihat PKS kan setuju pilkada DKI itu digeser ke 2023 dinilai demi panggung Anies menuju ke pilpres 2024 ini dinilai ya orang luar ya nah kalau 2022 maka Anies dinilai juga dia nilai juga tidak punya panggung karena kalau 2024 bentrok dengan pilpres jadi apakah mungkin ini apakah mungkin Pak Abdul Rahman Alilubis ini ditugaskan ganggu-ganggu sosok Anies Baswedan sedikit gitu biar tidak terlalu menjulang sehingga atau Ariza sebagai wagub bisa jadi PLT Gubernur DKI setelah Anies lenser di 2022 kami gak gak sedangkal itu yang pantai kami gak sedangkal itu kita terbiasa ya Pak ya kita ini support Pak Anies ya keluar duit kita tuh iuran Pak ratusan juta per orang keluar tenaga keluar biaya segala macam ikhlas untuk kebaikan DKI ngapain kami main politik pikisan begitu kalau kami mau kami kan partai besar juga mau bersikap ya gak pakai cara gini-gini kan Pak langsung jelas dan tegas saja oke kalau misalnya wacana tentang kembali ke pemerintahan bersatu benar-benar disampaikan secara formal gitu oleh pemerintahan DKI dalam hal ini mungkin Gubernur Anies Baswedan apa langkah Gerindra kira-kira nanti yang diambil kalau itu memang jadi saya pikir kita akan memberikan masukan ya sejak awal kita akan memberikan masukan itu gak pas ya jadi kita gak akan berasumsi-asumsi jadi dari sekarang kita sudah menyampaikan secara terbuka itu gak pas bertentangan dengan undang-undang karantina kesehatan secara ini kan kita bernegara patokannya undang-undang selain undang-undang kita juga ada logika atau nalar yang wajar logika berpikir yang wajar kalau dalam apa namanya tradisi keilmuan hukum itu ada logika berpikir yang wajar ya kan pasti tanggung jawab baik pemerintah pusat maupun daerah tapi kalau melihat alasan memang tanggung jawab oke tapi kalau melihat faktor di lapangan seperti Pak Abibur Rahman melihat apakah memang sulit sekali bagi DKI ini karena dia punya banyak sekali daerah penyangga dimana daerah-daerah itu mungkin tingkat kedisiplinannya juga tidak setinggi di Jakarta misalnya katakanlah seperti itu bagaimana Pak Abibur Rahman ya saya pikir ya itu dinamika dan itu yang harus kita cari solusinya tapi bukan dengan menyerahkan bulat-bulat ke pemerintah pusat justru ya kan itulah urgensinya pasal apa namanya ketentuan diundang-undang tersebut ya pasal 4 tadi ya melibatkan secara terseperinci melibatkan pemerintah pusat dan daerah artinya memang dituntut koordinasi kedua belah jadi tidak berdiri sendiri juga tetapi tidak menyerahkan juga tetapi memang berkoordinasi oke baiklah terima kasih atas jawabannya Pak Abibur Rahman konfirmasi kami di newsmaker medcom.id tentang sosok alilubis yang juga menjadi pembahasan dalam sepekan ini terima kasih selamat bertugas kembali Pak Abibur Rahman Assalamualaikum oke terima kasih Waalaikumsalam ya itulah newsmaker medcom.id untuk akhir pekan kali ini terima kasih Anda masih terus menyaksikan newsmaker medcom.id di kanal youtube medcom saya Indra Molana sekali lagi mengucapkan terima kasih selamat akhir pekan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati